Seperti inilah kondisi perumahan Pondok Gede Indah di Bekasi, Jawa Barat yang sempat dilanda banjir setinggi lebih dari 3 meter. Kecurah hujan tinggi yang mengguir kawasan Jabodetabek pekan lalu juga membuat Kali Bekasi meluap dan menjebol tanggul yang memisahkan trakali Bekasi dan juga perumahan warga di perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi ini. Ada sekitar 1.200 rumah yang terendam banjir hingga setinggi 3 meter. Wacana pun dikemukakan oleh pemerintah kota Bekasi untuk merelokasi warga di perumahan ini dan membuat perumahan ini sebagai daerah resapan air. Lantas seperti apakah tanggapan warganya? Kita akan cari tahu bersama. Selain membersihkan lumpur yang tersisa di rumah, warga kini berusaha memindahkan batu-batu yang menyumbat saluran air. Saluran yang tidak berfungsi baik ini telah memperparah kondisi banjir 2 pekan lalu. Rumahan Pondok Gede Permai ini sudah dikenal sebagai daerah langganan banjir. Banjir tahun 2013 menjadi banjir yang paling parah karena menjebol tanggul Kali Bekasi sepanjang lebih dari 20 meter. Padahal tanggul ini sudah ditinggikan 1 meter dari ketinggian semula. Warga tidak menolak rencana Pemkot Bekasi jika ingin mengubah pemukiman mereka menjadi daerah resapan air. Tergantung, tergantung. Ini penggantiannya kalau memang sesuai sama ini mungkin orang-orang sini mau. Cuma kalau nggak sesuai nggak pada mau lah. Sebenarnya kalau misalnya itu kepentingan di sini dengan resipan banjir juga nggak masalah? Ya gitu. Jadi kalau musim banjir memang namanya sini tahu itu kan daripada siap-siap ini gitu. Cuma was-was juga sih namanya ini maunya ya nggak kena banjir gitu. Ya kalau memang keputusan gitu ya otomatis pindah. Caratnya apa? Ya mungkin lokasinya strategis juga nggak di jauh dari banjir. Terus iya. Jadi intinya Bapak setuju dengan misalnya rencana pemerintah kalaupun itu terjadi begitu? Iya. Ditambah lagi, daerah resapan air dan ruang terbuka hijau di kawasan Bekasi tinggal 14 persen saja. Masih jauh dari target pemerintah, yakni 20 persen. Jika tidak segera diambil tindakan revolusioner, ancaman banjir berikutnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Meladia Rahma, Tengku Aswan, Bekasi, Jawa Barat.